Sebuah rumah dan satu unit mobil di Sarolangun hangus terbakar oleh amukan si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah insiden kebakaran rumah yang terjadi di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu. Kobaran api yang besar dengan cepat menghabiskan rumah juga isinya. Kebakaran terjadi sekira pukul 2 dini hari saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Pada kejadian tersebut, pihak dinas pemadam kebakaran setempat menurunkan 5 unit mobil pemadam dan dengan kurun waktu kurang lebih 3 jam api pun berhasil dipadamkan. Komandan peleton dinas kebakaran Kabupaten Sarolangun mengatakan api diduga berasal dari arus pendek listrik. Tak hanya rumah, satu unit mobil minibus milik korban juga terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita menurunkan 5 unit mobil pemadam, terdiri dari 3 unit dari markas, 1 unit dari singkut, 1 unit dari CNG. Proses dari jam 3 sampai jam setengah 5 pagi tadi. Untuk keberadaan jiwa tidak ada. Diduga untuk saat sekarang api berasal dari arus pendek listrik. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jampi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!